Akan memiliki pabrik pengolahan tembaga terbesar di Indonesia, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa memaparkan peran perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam meningkatkan sumber daya manusia SDM guna menunjang perekonomian jatim. Hal itu disampaikan Gubernur Khofifa seusai menjadi pemateri pada Indepth School of Political Economy dengan materi keynote speech ekonomi politik dan peran pemerintah daerah dalam menghadapi ekonomi global dan industri. Di Aula KRMT Tirto Diningrat Lantai 2 Gedung Fakultas Ekonomi Bisnis Kampus B Universitas Erlangga, Senin 16 Oktober 2023. Oleh karena itu peran dari perguruan tinggi-perguruan tinggi strategis khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis UNER ini nomor satu loh di Indonesia. Jadi ini akan menjadi bagian yang sangat penting yang kita butuhkan untuk bisa memberikan penguatan supaya masyarakat Jawa Timur tidak jadi penonton. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER Prof. Dian Agustia menuturkan pihaknya siap untuk berkolaborasi bagaimana meningkatkan prestasi yang sudah dicapai oleh Pemprov Jawa Timur. Supaya program-program yang dilakukan memang bermanfaat untuk masyarakat umumnya, berdampak positif. Dan tadi memang semua program-program kerja itu yang dilakukan oleh Pemprov memang akan berdampak pada bagaimana percepatan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Ekonomi Senior Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Didin Esa Manhuri mengakui, Jatim telah berprestasi dalam meningkatkan indeks perekonomian. Satu sisi berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim, tapi juga memacu peningkatan industri manufaktur. Itu menunjukkan bahwa ekonomi daerah, ekonomi lokal itu yang Jawa Timur sangat berprestasi ini untuk lebih dipacu lagi kemajuannya sehingga berkontribusi bukan hanya untuk Jawa Timur, tapi juga untuk secara nasional. Berdasarkan catatan, indeks perekonomian di Jawa Timur angka tertinggi masih disokong oleh industri manufaktur atau industri pengolahan, kemudian disusul oleh sektor perdagangan dan sektor pertanian. Dari Surabaya, Ani Hasana melaporkan.